Halo semuanya, selamat datang di channel gaming gue ini teman-teman Alright kita kembali lagi teman-teman di konten gameplay konsol Masih di serial gameplay Viva 23 World Cup 2022 di Qatar teman-teman Alright jadi seharusnya pada video kali ini kita akan masuk ke match day kedua Setelah kemarin kita menang 64 ya kalau nggak salah yang lawan Serbia ya di opening match piala dunia ini Jadi kita akan langsung aja melanjutkan perjuangan tim Samba Gue baru nggak lagi teman-teman pas ngedit ternyata gue nyebutnya tim Tenggo Padahal tim Tenggo itu Argentina Aduh kebawa banget memang gue ya fans Argentina Jadi tanpa berlama-lama lagi ini masih menu awal dari Viva World Cup Kita akan langsung aja menuju turnamennya dengan klik ini teman-teman Continue turnamen lawan Swiss tuh kayaknya tuh selanjutnya Let's go Alright teman-teman Jadi kita udah masuk ke menu utama kali ini Kita udah masuk ke continue turnamen teman-teman Kita bisa lihat di sebelah kanan ada 28 Monday November 2022 Viva World Cup Kita selanjutnya akan melawan Swiss di Lusail Stadium teman-teman Tapi sebelum itu Let's go kita cek dulu news Latest news teman-teman Tense match coming up Oh ini review match kita teman-teman Preview Brazil ngelawan Swiss Dan lain-lainnya Iran menang ngelawan Wales Polandia dan Arab Saudi draw Argentina menang melawan Mexico Kok keren abang Messi Neymar Junior Headtrick Kita di headlines 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 News Dan berita Kroasia Maroko Alright jadi sebentar kita akan coba dulu Buka team management teman-teman ya Gue bakalan cek lagi sebentar Singkat aja Selebihnya aman sih ya Tapi karena kita kemarin main first line up teman-teman ya Di pertandingan awal Jadi di pertandingan ini gue akan coba rombak substitute Atau bahkan starting 11 kita teman-teman Tapi sebelumnya gue akan coba cek setting dulu Karena barusan di menu yang sebelumnya itu Ternyata segala macam settingan gamenya keubah lagi Memang Viva 23 ini gak bisa banget patenin custom settingan kita teman-teman Ya selalu aja berubah Jadi mungkin gue akan setting disini dulu Gue akan cek Gue akan skip dan kita akan lihat nanti langsung masuk ke matchnya Alright teman-teman Kita akan langsung masuk aja ke play match Tadi gue ngecek setting ternyata aman Udah let's go kita langsung masuk ke match melawan Swiss Di Lusail Stadium Jadi inilah dia teman-teman Pre-match screennya teman-teman ya Bisa dibilang begitu lah ya Terus highlight gak usah ya Team management gue akan coba lihat dulu Jadi kali ini kita ngelawan Swiss Kita pakai second kit kita teman-teman ya Baju biru Nanti kita bakalan lihat perpaduan bajunya gimana Harusnya sih bagus ya Terus gue akan coba lihat dulu teman-teman ya Adakah pemain yang belum kita coba Oh Dani Alves lumayan nih Gue pengen coba juga Oke Dani Alves main Alexandro kemarin sih masih bagus-bagus aja ya Oh gue bakalan coba Marquinhos Gue ganti Edermilita Tau teman-teman Kita lihat gimana Performa dari back Real Madrid ini Terus gue akan coba Ederson Moraes Layak layak nyoba ya Sebelumnya kan udah Alisson Terus Alisson sebenarnya mainnya bagus Tapi Karena ketidakberuntungan Kita jadinya Kena Empat gol juga masuk Karena banyak kesalahan juga Terus Di bagian depan Richard Lisson lumayan Tapi gue akan coba Gapsus dulu Ganti Rafinha Maaf ya Rafinha ya Jadinya disini Nunjukin gue gak Memberatkan Gue gak berat sebelah teman-teman ya Gak Walaupun Rafinha itu pemain Barcelona Tapi gak gue Patenin terus teman-teman Gue akan coba Rotasi terus Gue pengen coba Anthony main Rodrigo juga ada nih Tapi Neymar Finisius udah bagus Di depannya Richard Lisson juga gak apa-apa Oh jadi nanti Pertandingan selanjutnya Gue akan coba Masukin Anthony Rodrigo Dan juga Danny Alves Teman-teman ya Ada lima ya Ada lima ya Sebentar Fred kemarin udah sempet main Maka gue akan coba Arthur Melo Mantan pemainnya Barcelona juga nih Ada lima Berarti Satu lagi kita bisa masukin Pemain baru Oke Bobby Firmino mungkin layak lah ya Maaf lah Richard Lisson ya Semoga Dengan keputusan gue ini Gak blunder teman-teman Jadi ini dia starting Eleven kita Udah aman harusnya ya Alexandro Danilo Oh Alex Teles juga sebelumnya Kurang bagus performanya Tapi kita coba aja lah ya Toh dia juga Overallnya sama Kayak Alexandro 80 Malah jauh lebih muda Alex Teles Daripada Alexandro ya Oke Ada Renan Lodi juga Lupa gue Harusnya aman Danilo aja kita mainin dulu Jadi nanti yang masuk Di menit ke-70an Ada Bobby Firmino Anthony Rodrigo Arthur Dan juga Danny Alves Teman-teman Selebihnya aman Let's go Kita meluncur Ke pertandingan Kedua kita melawan Swiss Di Lusail Stadium Teman-teman Let's go Alright Kita udah masuk Di Lusail Stadium Dan inilah dia Para pemain kita Lagi Warm up Stadionnya tadi Masih kosong Teman-teman Dan inilah dia Lusail Stadium Group Stage Brazil melawan Swiss Lusail Stadium Kembali lagi Kita bersama Derek Ray Dan juga Stuart Robson Teman-teman Second round El Capitano Thiago Silva Bersama Ederson Moraes Kita kasih kesempatan Alex Eh bukan Alexandro Itu Danilo Dan paling ujung Ada Tuan Muda Kata Vence Madrid Vinny Junior Ini dia Ada beberapa orang Teman-teman Yang bisa kita lihat Ada Embolo Tadi Ada Syakiri Terus Akanji Ini gue lupa Siapa namanya Pemain-pemain hebat Juga teman-teman Pemain-pemain Eropa Yang Bagus Ini dia National Anthem Dari Brazil Let's go Team Samba Il Capitano Alright Kita udah siap Untuk tempur Di round kedua Teman-teman Ini dia Starting line up Mereka ada Kobel Kobel Ada Akanji Oh Elvedi Granit Saka Juga ada Teman-teman Jadi Kapten Syakiri Dan Ujung tombaknya Adalah Embolo Keeper mereka Ternyata Ada Sommer Teman-teman Tapi mereka Melih Kobel Di atas Sommer Padahal Sommer Keeper utamanya Bayern Munich Teman-teman Bayern Kita Lihat Gimana Performa Kobel Ini Sampai Dia bisa Jadi pilihan Pertama Gantiin Si Sommer Dan Inilah dia Squad Kita Ganteng Starting Eleven Brazil Ederson Moraes Alex Teles Tiago Silva Edermilitao Danilo Juga ada Fabinho Casemiro Lucas Paketa Dan Di bagian depan Ada Vinny Neymar Dan juga Gapsus Let's go Kick off Teman-teman Kita Kita akan Main Lebih Bagus Seharusnya Ya Karena Kita Udah Evaluasi Dari Pertandingan Pertama Jangan Lakuin Banyak Kesalahan Dan Kalau Bisa Musuh Jangan Sampai Nyentuh Kotak Penalti Kita Kalau Enggak Disitu Kemungkinan Blundernya Tinggi Banget Karena Ada Peraturan Handball Ifini Nice Try Gapapalah Ya Untuk Percobaan Pertama Powershoot Fabinho Control Good Alex Teles Kita Kasih Aja Dulu Ke Ederson Moraes Ayo Squad Mundur 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 Kita Build up Dari Belakang Dulu Pelan-pelan Edermilita Danilo Casemiro Alex Teles Siap Jangan Sampai Hand Good Ada Nemar Paketa Sabar Kasemiro Aduh Gapsus Siap Good Gapsus Paketa Paketa Ini siapa Danilo Ah Gak bisa Gak bisa Sabar Kasemiro Alex Teles Fabinho Siap gak Fabinho Siap gak Angga Fabinho Fabinho Ini dia Long shoot Bagus Bagus Juga Teman-teman Kalau gak Salah Suara Gue Agak Bermasalah Alex Teles Danilo Sebentar Alex Teles Siap Lagi Ini Swiss Barisannya Rada rapih Fabinho Sebentar Fabinho Sebentar Paketa Paketa Gapsus 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 Hei Oh hand Teman-teman tuh Kan Aduh Bener-bener Danilo Ih Danilo Fresh Good Danilo Bertanggung jawab Ederson Moraes Danilo Siap Ih Ederson Main Berani banget Orang Paketa Sebentar Neymar Dijaga Neymar Diblok Bener-bener Susah Dia gerak Kali ini Neymar Bisa Neymar Sabar ya Oh rapi banget Teman-teman Swiss Fabinho Eh sit Hand dong Hand Benar Dan wasitnya Cewek lagi Teman-teman Eman Eman Si sapi Wasit Cewek Udah dua kali pertandingan kita Wasitnya Cewek Teman-teman It's okay Let's go Kasemiro Gue mau Kasemiro Nendang Knuckle Dari sini Kita coba-coba Aja lah ya Ah Ketinggian Ketinggian Ah Power bar gue terlalu penuh Teman-teman Maaf lah Gue terlalu semangat Fabinho siap Vini Langsung Paketa main cepet Gapsus Ya Dipotong tengah jalan Danilo Kasemiro Press dong Silva Good Vini Paketa Main cepet Paketa main cepet Sini Neymar Ih Teman-teman Hahaha Sama kayak pertandingan pertama Disini gue ada sedikit kesalahan Seharusnya memang kita bisa kontrol aja Pelan-pelan aja dulu Gak usah langsung nge-shoot Tapi gak apa-apa lah ya Masih menit 20 kok Semoga aja Kita bisa Bikin pertandingan ini Bagus lah kita mainnya ya Alright Paketa Ada yang bisa maju Ada yang bisa maju Neymar Sabar Neymar Sabar Neymar Ih Edermilito Ampun Ada Rodriguez ini Ini Maxi Rodriguez apa Teles Bukannya dipress dari awal Good Teles Good Neymar 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 Kasimiro kemana Fabinho Danilo Eh Eh Ini belakang-belakang-belakang Rapin Untung Tendangannya gak bagus Good Ederson Jangan sampai ada yang Kena hand ya Jangan sampai ada yang kena hand Good Kalau Ederson Hand gak apa-apa Vini Good Vini Sebentar ya Gue Minta ada yang Supply Vini ya Bentar Kasimiro sebentar Gapsus Good Danilo maju dong Overlap Aduh dia Apa gue gak Nge-onin di overlap Temen-temen ya Bentar Paketa Ah wait Dia udah offset Fair lah Kasimiro Kasimiro No Alex Teles Press Ihhh Good Fabinho Good Edermilitao Kasimiro Paketa Sabar Paketa Sabar Good Vini Neymar Kosong itu padahal Tapi gak Percaya diri gue Temen-temen Paketa Paket Ihhh Ihhh Good Alex Teles Tiago Silva Acemiro Gapsus Mau main cepet coba ya Danilo Good Fabinho 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 Goal temen-temen Goal pembuka kita Akhirnya Fabinho Ngescore Kita buka skor Di menit ke 36 Akhirnya Temen-temen Akhirnya Sampai menit ke 36 Ternyata Fabinho Yang buka skor Ampun dah Si DM kita Yang buka skor Tapi memang Begitu temen-temen Karena Lini penyerang Kita itu Dipress Abis-abisan Sama Swiss Temen-temen Mereka Barisan belakangnya Rapih Good Fabinho Seenggaknya Kita udah Ngebuka skor Lah ya Let's go Kita tinggal Ngejalanin Sisa Kurang lebih 60 menit Neymar Good Paketa Sabar Bentar ya Sabar 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 Silva Casemiro Vini Eh Vini Uh Terlalu tinggi Vini Gak apa-apa Temen-temen Gak apa-apa Neymar Bener-bener Kasian deh Casemiro Gapsus Ayo dong Gapsus main cepet Good Gapsus Gapsus Ah Vini lama Ya Mentah Vini Tadi dia Overlapnya Gak bagus Good Alex Teles Alex Teles Mainnya bagus Temen-temen Bentar ya Militao Gapsus Maju Eh Udah offside kah Oh Play on Gak apa-apa Fabinho Vini Vini Melenceng Lumayan jauh Jaraknya Ternyata Vini Venus Shoot Gak bagus Temen-temen Tendangan pisangnya Atau mungkin Posisinya Kurang pas aja Vini Ini Peluang terakhir kita Good Good Neymar Neymar Peluang terakhir Ah ya sudahlah Udah habis temen-temen Inilah dia Akhir dari Babak pertama kita Di menit ke 36 Kita udah berhasil Buka skor Dan semoga aja Kita bisa maintain Posisi ini Sampai di akhir laga Fabinho Keren 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 Lumayan lah Lumayan Jadi harusnya aman Ini highlight kita Tadi Around the ground Ada pertandingan Uruguay Melawan Portugal Juga Tapi masih 0-0 Temen-temen Jadi langsung aja Kita masuk Ke babak kedua Nanti di menit 60-70 Baru kita akan Coba Pergantian pemain Fabinho Kasimiro Vini gak Bagus Gapsus Gak bagus Alex Teles Let's go Alex Teles Bagus nih Berarti nanti tinggal Renan Lodi Yang belum gue coba Kasimiro Paketa Hei Paketa Aduh Good Kasimiro Good Gapsus Sabar Itu siapa Yah Gagal Neymar tadi Padahal Dia mau Akselerasi Temen-temen Kedepan Hei 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 Ini counter Ini counter Ini counter Rapiin barisanya Rapiin Litau Good Uss Hampir aja Temen-temen Hampir aja Good Silva Good Hey Goal kick Goal kick Good Yuk Silva Sabar ya Edermilitao Yah Gak ada yang bagus Posisinya Temen-temen Langsung aja Buang ke depan deh Teles Yah Fabinho Kasimiro Ini Teles Good Teles Kasimiro Gapsus Terbuka gak sih Gue gak bisa ngeliat Gapsus Good Fini Good Langsung Eh Good Fini Sabar 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 Ini kita lagi Jalan cepet 2-0 Lucas Paketa Akhirnya Ngeskor Di pertandingan Kedua Kita 2-0 Temen-temen Kita barusan Main 1-2 Dan Fini Akselerasinya Bagus Keren Itu Gapsus ya Yang asis Kayaknya sih Iya Temen-temen Ikhlas Mantep Akhirnya kita Udah Di posisi 2-0 Let's go Alright Aman ya Ini masih Menit 58 Kita belum Substitu Temen-temen Nanti aja nih Pas bola keluar Baru kita Pergantian Militao Fabinho Good Paketa Sabar Paketa Gapsus Maaf Maaf Gapsus Maaf Ih Neymar Neymar Aduh Dia ngecip Ketinggian Temen-temen Padahal Ya Neymar Neymar Ya ampun Terlalu semangat Sebentar Kita akan coba Ganti pemain Temen-temen Neymar Disini Wah Parah ya Tapi Gapapa deh Maaf ya Neymar ya Jadi Karena Neymar yang Performanya Agak gak Bagus Kita coba Ganti Bobby Firmino Temen-temen Gapapa ya Toh juga 2-0 Semoga Kita Gak Dicomback Anthony Masuk Temen-temen Terus Juga Arthur Melo Mau gue Coba Masukin Ganti Fabinho Maaf Fabinho Dani Alves Masuk Ganti Danilo Seharusnya Kita punya Satu lagi Kuota Untuk Rodrigo Kita ganti Vini Lini Lini depan Lini depan Bakalan Diisi Orang-orang Baru Semua Temen-temen Oh Sebentar Semisalnya Rodrigo Gue ganti Paket Aja Gimana Korsolnya Vini Bagus Gapapa Kali Oh Atau Vini Gue Yang Jadiin Center Attacking Aja Temen-temen Bagus Rodrigo Biasanya Di kanan Anthony Kita bikin Di kiri Aja Ngalah Dan seharusnya Aman Kita di menit 61 Ganti pemain Temen-temen Langsung 5 Sekaligus Abis Good Bawang Neymar Maaf banget Dah Soalnya dia Dipres Habis-habisan Tiago Silva Si Eder Militao Eder Militao Bayang-bayangin Terus Good Ini dia Maju Anthony Maju Anthony Anthony Ya Umpanya Militao Kurang bagus Temen-temen Good Dani Alves Dani Alves Kasimiro Good Alex Teles Terbaik Sabar Tiago Silva Eder Militao Kasimiro Maju Kasimiro Good Rodrigo Maju Vini 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 Iiii Vini Flare shoot Temen-temen Ya ampun Sedikit gaya-gayaan Gapapalah Fair lah Gak masuk Tapi tadi Kalo sempet masuk Jauh lebih bagus Temen-temen Alright Anthony Ternyata yang Ngambil free kick Eh Bukan corner kick Maksudnya Vini Sorry Gue Mendang jauh Alright Ada Rodrigo Temen-temen Alex Teles Eder Militao Dani Alves Ih Vini Ihh Vini Ampun Nice try Nice try Let's Gue suka tadi tuh Ayo Jaga-jaga Rapin 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 Jangan kena counter Jangan sampe kena counter Militao Rapin Wuh Tiang Arthur Melo Good Vini Sabar Arthur Good Arthur Anthony 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 Vini Wuh 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 Bobby Ampun Bobby Dia sempet muter Temen-temen Padahal ya Ya Si Kobel Ini ternyata Bagus juga ya One on one Alright Ternyata Arthur Melo Arthur Coba aja Kasih ke tengah Siapa tadi Nyambut Wuh Kembali lagi Temen Si Kobel Penalti Good Ternyata Hand Temen-temen Pemain Swiss Oh tapi Kelihatan gak hand ya Tapi namanya Keputusan wasi Temen-temen Gak apa-apa lah ya Kita hargai Ada Rodrigo Tapi sorry Rodrigo Gue pengen coba Bobby Yang ngasih Tendangan ini Alright Gak apa-apa ya Bobby bisa ya Bobby 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 Good Bobby Firmino Temen-temen Dari titik penalti Bobby Firmino Beraksi Ini salah satu Bentuk penghargaan Ke salah satu Pemain Brazil Yang Paling Eye-catching Temen-temen ya Gue suka Bobby Firmino Semenjak dia masuk Liverpool Dan dengan Gaya-gayanya Gak tau Kayak ini orang Pemain hebat lah Pemain hebat Salah satu Legenda Liverpool lah Dia ya Good Thank you Bobby Kita sekarang Udah di posisi 3-0 Vini Press terus Rodrigo Aman Gak apa-apa Kasimiro Vini Hey Vini Vini Gue suka Vini nih Anthony Kasimiro Ngebuka Lagi Temen-temen Jadi salah satu Pemain yang Akhirnya ngescore Juga temen-temen Di match Kedua kita Ini Jadi Empat goal Kita kali ini Sejauh ini Temen-temen ya Empat-empatnya Dari Empat pemain Berbeda Keren Ih Itu tendangan Apa sih Kasimiro Tim Samba Temen-temen Good Semakin Baik Kita Udah Di posisi Sangat baik Sekarang Pemain-pemain Yang baru Masuk Ternyata Memberikan Energi Baru Ke Squad Akhirnya Squad Kita Jadi Jauh Lebih Kreatif Teles Ih Cantik Teles Anthony Good Arthur Melo Sabar Ini ada Siapa nih Rodrigo Good Rodrigo Sabar ya Kasimiro Ih Kasimiro Sabar Good Anthony Maju Ya Kasimiro Umpan-ampan Artur Melo Arthur Melo Vini Vini Good Squad Oh Daniel Alves Wih Daniel Alves Nggak dijaga Gimana Sini Kasih Daniel Alves Ih Rodrigo Rodrigo Vini Eh Kasimiro Nggak Dipress Thiago Silva Uh Teles Teles Uh Ederson Moraes Teman-teman Ternyata Kualitasnya Sama Kayak Alison Becker Dua-duanya Keeper Utama Dari Masing-masing Klub Mereka Kualitasnya Bagus-bagus Oh Wait 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 Thiago Silva Sabar Tenang aja Tenang Kalem aja Bos Arthur Melo Masih Kuat Lari kah Good Arthur Ini Rodrigo Kosong Vini Mind-blowing Vini Keren banget Lu Keren banget Lu Keren banget Tuan muda Keren banget Pertandingan kedua Ini Lebih kayak Ke Showcase Show off Itulah pokoknya Ih Rabona Vini Rabona Aduh Kobel Mohon maaf ya Bukannya Nggak Respect sama Lu Tapi Namanya Juga Tim Samba Flare Pass Flare Shoot Itu harus Dikeluarkan Biar Nggak Mendem Di Dalem Good 5-0 5-0 5-0 Ederson Tahukah Lu Ini Bakalan Jadi Peluang Terakhir Kita Dan Inilah dia Akhir Dari pertandingan Kita Melawan Swiss Teman Teman Ternyata Lebih enak Ya Daripada Pertandingan Pertama Kita Berhasil Mengamankan Clean Sheet Kita Menang 5-0 Dengan Kalau Nggak Salah Teman Temannya 5 Pemain Yang Berbeda Vini Kemungkinan Jadi MVP Kita Teman 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 Karena Dia Disorot Dan Dia Memang Diserve Full Time 5-0 Good Banget Good Good Dengan 5 Pemain Yang Berbeda Teman Teman Thank you Lusail Lusail Stadium Ini Jadi Tempat Bersejarah Buat Kita Berhasil Showcase Show Off Itulah Pokoknya Ya Dan Kita Berhasil Memenangkan Pertandingan 5-0 Teman Teman Oke Jadi Mungkin Gue Akan Akhiri Pertandingan Kali Ini Statistik Kita Menang Tuh Ya Position 66 Bagus Gue Akan Akhiri Video Ini Teman Teman Disini Jadi Mungkin Ini Scan Gameplay Match Day Kedua Kita Di Serial Gameplay Piala Dunia Tim Samba Akhirnya Menunjukkan Jati Dirinya Dengan Banyak Flare Shoot Flare Pass Dan Menurut Gue Ini Pertandingan Paling Elegan Teman Teman Ya Ya Walaupun Baru Dua Pertandingan Doang Kita Mainin Seenggaknya Jejak Kita Di Piala Dunia Udah Kelihatan Bagus Teman Teman Ya Kita Udah Ngasih Tau Bagaimana Cara Tim Samba Kita Bermain Jadi Mungkin Sekian Gameplay Gue Kali Ini Untuk Gameplay Berikutnya Kita Masih Akan Terus Bermain Piala Dunia Serial Gameplay Teman Teman Jadi Jangan Lupa Kalian Untuk Nonton Video Gue Yang Udah Di Channel Gue Sebelumnya Dan Sampai Jumpa Lagi Teman Teman Di Video Berikutnya See ya Well the only way to say it is he got it all